Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko, kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman semua bagaimana cara memodifikasi suite Totolink S808 menjadi suite PoE nanti akan saya modifikasi bisa 3 PoE in dan 1 PoE in out jadi 1 PoE in out Baik ya, ini sebelumnya sudah pernah kita buktikan ya dengan melakukan desoldering atau melepas konektor ini ya konektor yang RG45 nya ini sudah kita lepas dan sudah kita bisa buktikan beberapa jalur yang ada ya, jadi jalur-jalur untuk pin 78 ini sudah ada 45 ya, 45 juga sudah ada jadi kita nggak perlu lagi untuk solder jumper ya nggak perlu lagi, cukup 1 titik saja sudah terhubung ya untuk pin 78 sudah terhubung, 45 dan 45 juga sudah terhubung dan untuk jalur ininya juga kelihatan kemarin jalur untuk resistor-resistor kecil ini yang dibuang-buang ya ini ada beberapa yang dibuang, ya ini sudah dibuang ini, ya kemarin sudah dibuang ya, ini ada 2 di sini, kemudian di sini 2 jijiran ini juga 2 jijiran, ya ini juga 2 jijiran ya, ini juga 2 jijiran ya yang di sini kalau nggak salah ya, ya kemudian ini juga terpisah ya deh, kemudian ini jijiran sebelah kanan, ya kemudian ini jijiran juga sebelah kanan jadi nanti di video sebelumnya sudah ada fotonya ya jadi teman-teman bisa lihat ya di video sebelumnya yang desoldering ya untuk switch totaling S808 versi 5 ya itu sudah ada untuk video membuang resistor-resistornya juga, ya fotonya juga ada ya, resistor yang sebelah mana yang dibuang ya baik ya teman-teman untuk menyingkat waktu kita langsung saja bagaimana cara mensoldernya ya baik teman-teman kita mulai untuk mensoldernya ya kita butuh beberapa bahan ya untuk mensolder ini ada kabel ya, kabel kemudian ada diode ada 4 piece, kemudian kita pakai step down ya step down MP1584 ya, kalau nggak salah ini ya oke, ini step down-nya baik teman-teman ya, kita akan mulai mensoldernya ya pertama akan kita lakukan untuk mencabut positif dari check power ya nanti kita akan gunakan juga untuk di check power ini sebagai input ya jadi suatu saat ditampatkan di posisi yang mendekat dengan sumber listrik jadi dari check power pun bisa digunakan untuk sebagai inputnya jadi kita harus cabut dulu supaya nanti inputnya bisa lebih dari 5V ya kalau dia tidak dicabut langsung ini 5V ya jadi supaya nanti inputnya ini tidak langsung ke sini jadi nanti inputnya ke ini ya apa namanya ke ini dulu teman-teman ke step down dulu ini kalau misalkan terlalu susah kita bisa tambahkan timah ya supaya nanti bisa cair terlebih dahulu ya mempermudah untuk mencabut sedikit ya oke nah ini caranya tinggal kita tekan ya di goyang kesamping ya ini lepas ya dua pin ini bareng-bareng nah ini dia sudah lepas teman-teman nah ini dia sudah lepas nah ini kita cabut yang ini yang positifnya kita tarik yang positifnya kita tarik ya nah seperti ini kemudian kita masukin lagi yang ini ya negatifnya ini ya kita masukkan lagi dengan cara di panasin juga panasin lagi lubangnya nah ini sudah masuk kembali ya teman-teman oke nah ini sudah lepas positifnya jadi nanti kita kita agak tarik ke atas jadi dia nggak langsung ke motherboardnya supaya nanti dia melewati steptune oke sekarang kita tinggal membuat rangkaiannya ya teman-teman langsung dari sini dulu boleh ya kita hubungkan negatifnya dulu boleh negatifnya dulu jadi rencananya ini 123 4 ya 4 pot ini ya tiga in satu out ini rencananya disini kita buat titik-titiknya dulu jadi cukup satu titik saja teman-teman ya jadi cukup satu titik saja yang sudah sudah sini nah disini nah disini nah ini negatifnya dulu kita pasang kita hubungkan semuanya kita hubungkan semuanya menggunakan kawat saya menggunakan kawat kabel 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 kita kita kupas sepanjang ini kita kupas kita kita pasang ya teman-teman kita pasang disini kita kasih teman-teman dulu ujungnya mulai dari sini oke semuanya kita hubungkan untuk negatifnya oke 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 sekarang sudah sini oke sekarang sudah sini oke 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 nah jadi cukup seperti ini kemudian kita langsung tempel ke negatif dari jack power ya ya kita langsung tempel ke negatif dari jack power ya kita langsung tempel ke negatif dari jack power ya sudah sini nih oke 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 kita potong kita kupas sedikit kupas sedikit kupas sedikit kita hubungkan dengan negatif oke cek power oke sudah oke ini negatifnya sudah terhubung ya dari pin 45 dan 78 dari port-port yang kita akan jadikan poe ya poe in maupun poe out semuanya butuh negatif oke oke lanjut kita pasang diode-diode ya untuk poe innya ya di sini 123 dan satu lagi di sini ya oke kita pasang diode-nya jadi kita potong nih jangan sampai terbalik ya jadi posisi yang poe in kalau poe in garis putihnya di sebelah luar ya jadi bukan di sebelah dalam ya jadi nanti seperti ini saya pasangnya jadi nggak usah panjang-panjang potong-potong segini ya satu tiga tiga piece ya yang sepanjang itu dua jangan sampai terbalik aja tiga tiga kita kasih timah dulu pin-pin yang akan kita solder kasih timah dulu pin yang akan kita solder itu yang 4578 ya salah satu pin aja yang kita solder ini ini oke ini oke kebanyakan jadi sebenernya udah ada timahnya ini ya tapi kita tambahin sedikit aja sebelah sini nanti nggak perlu pakai di yode pakai kawah tadi langsung oke kita solder yodenya mulai dari sini boleh oke mulai dari sini boleh oke tiga piece ya satu 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 lagi oke tiga baru kita atur ya atur tarangan kesini satu dua tiga nah ini dia yang terpenting jangan sampai nempel ya jangan sampai nempel ke tetangga-tetangganya oke ini sebelah sini dulu kan kita tempel kan ya kesini jadi pw out langsung aja kita tempelkan disini ada satu pw in out sebenarnya tapi lebih banyak digunakan untuk out ya oke kita solder dulu kita hubungkan oke ini kita hubungkan jadi disini ya nah kita taruh disini potong sedikit potong sedikit potong sedikit kasih timah dulu kasih timah dulu dari sini terung oke oke sudah nempel ini juga potong sedikit teman-teman teman-teman kita dorong ini sudah nempel ya teman-teman di solderan untuk diodanya seperti ini ya jadi yang kalau yang out langsung aja kita pakai diode ini ditampilin di jumper jadi satu jadi satu titik ini sebenarnya nanti tinggal kita hubungkan ke positif dari step down ya oke langsung kita tambahkan juga diode di jack power ya ini jack power perlu kita tambahkan diode untuk input juga untuk input juga jadi supaya input dari jack power juga bisa lebih dari 5 volt ya bisa 9 sampai 24 volt atau 28 ya nanti step down itu yang MP1584 itu bisa sampai 4 volt oke 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 disini nanti kita tambahkan sedikit kabel ya karena kurang panjang diodanya diodanya nanti kita tambahkan sedikit kabel oke oke kita tambahkan oke 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 kita tambahkan oke ini sudah posisi diode episode step-down ya nanti akan kita atur kita tempatkan di sini ya seperti ini temen-temen Hai seperti ini ya kira-kira jadi bukan di sini tapi agak ketengah Hai udah ketengah sini ini inputnya ke sini berarti ya Hai langsung ke sini dia tebuk eh langsung sini dia nanti Ayo kita potong hai 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 kalau misalkan terlalu panjang lagi dikit boleh kita langsung solder langsung solder ini juga ya kita setima dulu oke kita tampil disini input dari check power tambah ke input step down positifnya ya dari sini juga itu kita bisa ambil dari tengah sini boleh ya oke dari tengah boleh kita pasang ini kabel yang dari rangkaian PoE yang ada diodonya kita pasang dari sini oke hati-hati ya kalau bisa jangan sampai nempel jadi agak tinggi sedikit nggak apa-apa ini kita tempel ini kita tempel ke input positive step down oke sudah ya ya oke sudah tinggal kita tempelkan negative step down ya ke negative sini sebenernya bisa ke sini ya atau ke sini juga bisa jadi di Elfo juga boleh ya pakai Elfo oke selanjutnya kita tempelkan kabel di output step down nya teman-teman ya output step down nya kita tempelkan kabel ini ini negatifnya ini akan kita hubungkan ke negatif dari Elfo sebelah sini aja ya ya sebenernya bisa ke sini ya ke sini bisa ya tapi nanti agak nyilang-nyilang kabel untuk positifnya agak sulit ya kabel positifnya kan nanti akan kesini eh kesini ya maaf kabel positifnya akan kesini tapi saya lebih cenderung kesini karena ini lepasan dari cek biasanya agak kadang-kadang ada kurang stabil jadi langsung aja kesini ke Elfo ya oke ini kita ke Elfo saja ya 5V jadi nanti ini kita akan ukur ke 5V oke yang positifnya positifnya kita hubungkan juga nah nanti sebelum kita tempel kita upur dulu ya yang positifnya yang positifnya ini kita akan ukur dulu sebelum kita tempel kita agak kesini gak nyiru gak apa-apa teman teman chehat ini negas teman semua kita 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 hai 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 jadi kita ukur dulu teman-teman supaya nanti outputnya itu 5V ini bisa dari cek power atau bisa dari POI nya ya ini saya coba pakai jadi cek power aja deh ya power ini saya pakai yang 12V bisa jadi cek power karena cek powernya sudah dilewatkan ke step down ya saya kasih arus dan kita ukur menggunakan voltmeter ya kita ukur menggunakan voltmeter ya sebelum kita tempel ke positifnya ini negatif oke positif ini 9V kita ukur supaya mendapatkan angka 5V 5 atau 4,96 nah sekian ya teman-teman ini kalau nggak salah adaptor ukurnya sekian jadi voltmeter ini kurang pas jadi saya ukur di 4,96 oke sekarang sudah berarti tinggal kita tempel ya ke positif positif dari elfo bisa cabut dulu kita tempel ke positif dari elfo oke kesini aja oke langsung ditempel oke nah sudah bersai teman-teman ya ya langkaian sudah jadi ya sudah apa namanya di tempel ya tadi pas tadi pasang semuanya oke ini ketegangnya nggak apa-apa ya oke kira-kira seperti ini ya teman-teman oke ini tinggal kita atur pemasangannya di casingnya ya kurang lebih seperti ini ya oke kita coba tes menggunakan ini dulu kan adaptor apakah menyala atau tidak ya lihat pakai adaptor oke sudah menyala teman-teman ya jadi ini adaptor positif ini lewat step down jadi kalau kita pakai 12V ya 28V maksimal itu masih bisa ya jadi nggak ada masalah ya ini sudah menyala ya ini kalau misalkan kita pakai kita kasih alas ya untuk mengamankan itu jangan-jangan langsung ya ya supaya rangkaiannya aman dan ini dan ini kabel sudah ada PoE nah ini sudah ada PoE ya ini akan saya coba colok ya ke sebelah sini ini PoE ini ya nah sudah nyala ya juga juga ini kalau saya cabut akan harusnya masih tetap nyala ya jadi masih tetap nyala kalau saya cabut jadi saling backup ya dari jack power maupun dari PoE saling backup jadi PoE ini saya cabut tetap nyala ya ya jadi kalau ada beberapa PoE misalkan ini dari 1 2 ya kedua juga nyala ya nah jadi sekali lagi kalau check power cabut juga dia akan tetap nyala ya jadi saling backup dengan check powernya juga ya ini ya masih ini juga menyala ya ini PoE ya sama ya kalau cabut juga dia ada 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 arusnya ya oke oke dan yang satunya ini adalah in out ya jadi bisa untuk in juga sebetulnya in juga dia menyala ini lihat ya ini juga menyala ini saya cabut ya ini juga bisa in tapi juga bisa out ya jadi artinya kalau kita misalkan kasih disini ya kemudian ada alat lain kemudian akan kita nyalain ya misalkan ini ada alat lain ini ada switch lagi ini ada switch lagi ya teman teman ada switch lagi ini kabelnya ini saya colok ke outnya tadi outnya sini nah itu menyala teman teman ya ini menyala juga ya oke ya teman teman jadi ini sudah kita tes ya ini PoE outnya menyala ya PoIn 33 port 3 portnya juga menyala jadi seperti itu teman teman ya untuk modifikasinya jadi ini saling backup dari check power juga ya nah ini bisa saling backup ya nyala semua oke saya cabut ya ya jadi ini hasil akhirnya bagaimana memodifikasi ya switch totaling S808 yang versi 5 ya ada disini ya ini untuk positifnya ini ada diode jadi jadi tidak ada arus balik ya diode itu fungsinya supaya tidak ada arus balik ini kan ada arus di 1 2 3 kalau ada 3 arus ya ini ada diode untuk menghambatnya masing-masing untuk innya dan code ini nggak perlu pakai diode ya walaupun nanti bisa in tapi lebih banyak digunakan untuk PoE out ya untuk ini apa namanya negatif jumper aja semua jadi nggak perlu pakai diode lagi yang langsung dihubungkan ke negatif ya dari check power bisa ya dan untuk yang rangkaian dari diode ya PoE in ya ini outputnya langsung masuk ke step down ya jadi ada 2 ya dari rangkaian PoE in ya kemudian ada 1 dari check power ya untuk inputnya dan negatifnya ini memang dikasih ya dari cukup 1 aja sebenarnya ya jadi sebenarnya masa itu nggak harus dari apa namanya dua-duanya ya dari in itu nggak harus ya cukup salah satu aja cukup 1 aja bisa tapi kalau masanya dari in itu nggak bisa malah ya sudah pernah saya coba kalau masanya hanya satu dari sini aja nggak bisa jadi masanya dari outputnya ya dikasih negatif atau masa di outputnya saja sudah cukup ya kalau mau dua-duanya lebih bagus lagi ya jadi kalau dua-duanya ini nggak perlu kesini ya tetapi negatifnya kesini dulu nah kesini dulu ya gitu nah ini nggak perlu ya kalau misalkan negatifnya nggak mau lewat sini ya ini negatifnya lewat sini ya untuk apa namanya lebih enak aja menurut saya nyodernya ya kalau misalkan negatifnya mau lewat sini juga boleh ya ke step 2 dulu ya cuman ada penghalang ini ya jadi saya lebih suka lewat sini supaya tidak mau apa namanya bersebrangan ya dengan input yang ini itu saja yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman semua untuk bagaimana cara memodifikasi suite totaling S808 yang versi 5 ya dan kemarin sudah dilakukan best rendering dulu sebelumnya yang mana saja resistor yang dicabuk ya itu sudah ditunjukkan di video sebelumnya sebelumnya yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng supaya melakukan notifikasi terbaru dari video-video yang saya upload dan jangan lupa untuk like comment share kepada teman-teman semua jika video ini bermanfaat berjumpa lagi di next video selamat menikmati